Al-Mun Ratuan Reda Yahya yang dengan perlahan menggoreskan canting ke kain batik mengikuti polanya. Pria 25 tahun asal Palestina ini tengah mempelajari membatik di Galeri Batik Murni di Jalan Halmahera, Kota Madiun. Mun merupakan mahasiswa Universitas PGR Madiun Unipmah yang tengah menempuh ilmu manajemen. Pengenalan budaya ini merupakan salah satu kegiatan dalam program bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA yang diikuti oleh Mun. Mun cukup antusias dalam mempraktikan membatik mulai dari bencanting, pewarnaan hingga finishing batik. Menurutnya membatik merupakan seni yang indah serta memiliki karakteristik. Ini, saya pikir, batik pribadi di Madiun. Dan semuanya membuat tangan. Jadi, sangat gembira mempraktikan tradisionalnya. Itu yang saya lihat. Ini warna yang cantik, material yang cantik. Sangat gembira. Menurut kerja-kerja dan kerja-kerja yang baik. Seri Murniati, pemilik Galeri Batik Murni, mengaku bangga dengan kedatangan mahasiswa dari Palestina ini untuk mau belajar membatik. Hal ini menunjukkan, jika batik memiliki daya tarik tidak hanya di lokal, namun hingga mancanegara. Untuk itulah, dirinya berharap generasi muda Kota Madiun tidak perlu minder untuk belajar membatik. Murniati, merasa bangga dan alhamdulillah tamu yang dari jauh ini, mahasiswa dari internasional, mau belajar budaya kita batik. Jadi, mudah-mudahan dengan adanya tamu yang mau belajar di sini, semakin membuat kita pengerajan ini semangat untuk berkarya. Batik pecel Kota Madiun memiliki beraneka raga motif serta corak warna. Batik pecel ini tidak hanya merambah pasar nasional, namun juga sudah ke beberapa negara. Chris Wanto, CTV Terima kasih telah menonton!